Halo, apa kabar? Halo, kabar saya baik. Hai, Alhamdulillah baik. Baik, Alhamdulillah sehat, sehat selalu. Hai, baik. Halo, baik. Halo, kabar aku baik. Boleh mau perkenalkan diri? Perkenalkan nama saya Sabil, saya sebagai operasi manajer di salah satu perusahaan swasta di Jakarta. Hai, aku Salma dan saat ini aku merupakan pekerja di salah satu perusahaan swasta dan aku Skorpio. Nama saya Kalpistil Mambara, pagi lainnya Bara, umur 26 tahun sebagai kreatif event konsal. Perkenalkan nama aku Yeli, umur 22 tahun. Oke, perkenalkan nama gue Akmal, umur gue sekarang 25 tahun, saat ini gue bekerja di salah satu perusahaan swasta. Saya kenalin nama aku Yunyi, umur aku 21 tahun. Apa hati kasih sayang untuk itu? Menurut gue kasih sayang itu sesuatu yang wajib ya bisa dimiliki sama semua orang gitu ya. Karena dari kita memberikan kasih sayang itu kita bisa memberikan sesuatu dari hati kita untuk orang lain. Energi yang bisa gue rasain untuk gue bisa hidup setiap hari. Adiah terbaik lah yang bisa orang kasih ke orang lain. Atau suatu hal yang paling indah di antara hubungan manusia. Menurut aku kasih sayang itu adalah salah satu bentuk perasaan yang biasanya kita kasih ke mama, ke papa, ke orang tua, ke adik, ke keluarga, ke sahabat. Bentuk perasaan yang lo ungkapkan untuk seseorang atau untuk benda, untuk hal yang tangible maupun intangible sih menurut gue. Rasa tulus, rasa peduli, rasa empati yang besar banget sampai kita ngerasain sedihnya orang itu, bahagianya orang itu, nangisnya orang itu. Siapa orang yang paling disayang kita? Saat ini pasti anak ya, karena gue udah punya satu anak dan pasti anak yang jadi utama. Keluarga sih. Selain orang tua saat ini yang paling gue sayangi istri. Orang tua gue dong. Nah untuk pertama sih keluarga gue ya. Mama sih. Menurut gue kasih sayang itu gak bisa dimilai dari duit atau dari apapun lah. Tapi lebih ke perhatian. Mungkin juga lebih ke waktu gitu kan. Karena gak semua orang tuh bisa punya waktu dengan keluarga. Gue tau temen gue sudah bekerja sangat keras gitu. Terus random aja, gue bikinin dia makan siang waktu itu. Terus kayak itu kan salah satu bentuk kayak gue peduli dengan orang sekitar gue. Atau mungkin kayak gue tuh sih random aja. Benernya kayak tiba-tiba gue beliin temen gue kopi. Bisa memberikan waktunya kita itu yang menurut gue paling mahal ya. Karena waktu tuh gak bakal balik lagi. Jadi itu yang menurut gue paling besar sih waktu kita buat orang yang kita sayangi. Perhatian sih sebenarnya. Kalau gue menunjukkan kasih sayang gue itu dengan cara perhatian. Macem-macem sih menurut gue sih. Itu salah satu bentuk seni malah menurut gue. Cara menunjukkan kasih sayang itu dengan cara apapun. Karena ya gak bisa kita pungkirin dan gak bisa kita tahan. Rasa sayang tuh muncul sendirinya dan organik sih menurut gue. Folk banget gitu ketika lo punya rasa kasih sayang. Bahkan sampai kadang ada orang yang menunjukkan rasa kasih sayangnya tuh dengan cara yang salah gitu. Cara menunjukkinnya lebih ke word of affirmation sama physical touch. Bagaimana pendapat itu? Kami sayang itu menurutkan perjuangan dan penurupanan? Yes. Pasti kasih sayang butuh perjuangan ya. Tentunya pasti setiap momen apapun kita harus ada sesuatu yang kita juangkan. It should be. Karena setiap orang tuh mempunyai hal-hal yang berbeda ketika menunjukkan kasih sayangnya gitu. Betul lah setuju-setuju. Tapi relatif ya menurut gue ya. Gak semua orang melihat perjuangannya itu. Maksudnya gini. Ada orang yang melakukan hal itu tanpa mengukur itu sebagai perjuangan. Jadi emang itu dia merasa. Ini salah naluri harus gue lakuin aja. Malah menurut gue kalau misalnya kasih sayang itu lebih kayak mengikhlaskan, melihat dia berbahagia gitu gak sih? Gue setuju banget sih kasih sayang itu memang membutuhkan pengorbanan dan perjuangan. Karena ketika lo sayang sama sesuatu ya lo harus punya ekstra. Yang pertama waktu, tenaga, dan juga materi mungkin. Ya itu yang kita keluarkan untuk menunjukkan rasa sayang kita. Setuju banget kasih sayang tuh pasti memerlukan perjuangan dan juga pengorbanan. Bahkan di hal-hal simpel kayak kita lagi cape nih. Atau gue mau mau aku deh, mau aku lagi capek. Tapi mau aku tau aku pengen makan gitu. Terus dia ngalahin rasa capeknya, ngorbanin rasa capeknya, ngorbanin egonya buat yaudah masakin anaknya. Apa pengorbanan yang kita bilang? Kalau dibilang pengorbanan sih lebih ke, apa ya lebih ke, kita berusaha untuk menjadi yang terbaik lah untuk orang yang kita sayang gitu ya. Memberikan apapun yang terbaik untuk anak, memberikan waktu, memberikan tenaga, memberikan materi mungkin. Gue mengikhlaskan waktu bermain gue waktu itu untuk menemani bokap gue sih di umur gue yang keberapa ya, 18 tahun saat itu. Dimana kayak mungkin anak-anak 18 tahun saat itu jiwa nongkrongnya tuh lagi tinggi banget. Lagi yang kayak pengen main kesini, pengen nongkrong disini kayak gitu gitu. Dan waktu itu gue harus mengurus bokap gue sih selama beliau sakit gitu. Banyak ya, asik. Gak tau ya dibilang pengorbanan gue kan takarannya kalau dibagi gue sendiri sih sebenarnya bingung juga kalau bilang pengorbanan. Tapi intinya memberikan waktu atau prioritas lebih lah untuk orang yang kita sayangi dibandingkan hal-hal yang kita senangi. Mungkin kayak kalau misalnya ke orang tua gue lebih kayak tabungan gitu. Kalau misalnya mereka perlu, gue kasih gitu sih. Gue sih gak pernah menganggap itu sebuah pengorbanan. Kadang gitu. Kalau hal yang tidak diminta oleh orang yang gue sayang atau misalkan ya orang yang gue sayang gitu. Itu gue gak pernah menganggap itu sebuah pengorbanan. Karena menurut gue ya itu memang harusnya lo lakukan gitu. Gue nurunin ego gue. Ngalahin apa yang seharusnya gue, eh bukan seharusnya maksudnya. Apa yang gue inginkan untuk lebih mementingkan orang itu. Menurut gue sih valentine gak penting-penting banget ya. Karena menurut pendapat pribadi gue ya gak hanya 14 Februari gitu kita bisa ngasih kasih sayang gitu. Gak cuma ceremonial. Karena menurut gue valentine atau apapun tuh lebih ke ceremonial aja. Tidak ada yang salah ketika kita mau menjadikan itu sebuah selebrasi atau perayaan gitu. Tapi menurut gue sudah seharusnya kasih sayang itu ya setiap hari mengalir infiniti gitu kan. Ya secara ceremonial mungkin seru ya. Kita di dunia ini ada hari kasih sayang buat nge-remain kita ya. Hari kasih sayang atau valentine itu adalah satu hari dimana lo bisa menunjukkan dan bisa mengutarakan kasih sayang lo ke orang-orang yang lo sayang. Yang gue seneng valentine tuh full of coklat gitu kan. Gue suka banget coklat. Jadi mungkin kalau lagi valentine tuh banyak coklat-coklat yang tadinya gak muncul terus muncul gitu di minimarket atau di e-commerce gitu atau di sosmed gitu kan yang bikin gue ngiler. Jadi kadang sih gue valentine nongguin coklatnya aja karena gue suka banget sama coklat gitu. Perayaan sih ya lebih ke perayaan hari kasih sayang untuk seluruh manusia di bumi ini gitu. Atau gak cuma manusia sih tapi seluruh makhluk hiduplah di bumi. Apa yang mau disampaikan dengan orang yang paling disampaikan? Oke. Ini gue mau sampaikan buat anak gue Arisha. Mungkin nanti Arisha melihat ini mungkin 8 tahun ke depan gitu ya. Di sini ayah pasti sayang banget sama Arisha. Semuanya ayah lakukan untuk Arisha gitu ya. Kerja dari pagi sampai malam gitu. Bahkan Sabtu minggu sering ninggalin Arisha buat kerja tapi sesuatu itu untuk Arisha kedepannya gitu. Buat Arisha lebih baik, lebih happy gitu. Karena ayah gak pengen Arisha dapet atau merasakan apa yang ayah rasakan dulu gitu. Yang gak begitu mewah hidupnya atau sederhana. Ayah kayak yang berikan sesuatu yang lebih baik dengan Arisha. Sudah. Selalu menjadi tempat berpulang gitu. Berpulang tuh dalam artian yang kayak, Ini anak, pandu nih. Ini anak jarang pulang. Ini anak kerjaannya tuh kayak ya mesti kerja gitu kan. Yang bahkan lu kalau nyampe rumah orang tua lu udah tidur. Terus balik lagi, eh berangkat lagi. Orang tua lu udah berangkat kerja gitu. Tapi ya keluarga tuh akan selalu menjadi tempat gue untuk pulang gitu. Tempat gue untuk kayak, I should lay on my bed, I should take away, rumah gitu segala macem. Jadi, maaf ya. Kayak panggung gue mungkin terkesan tidak peduli gitu. Tapi gue punya cara peduli gue masing-masing. Dan salah satunya adalah dengan gue bekerja gitu. Terima kasih sudah menemani dan menerima kekurangan saya. Menikmati malah. Menikmati kekurangan saya. Apa namanya. Ya, saya bukan orang yang sempurna lah. Gak ada orang yang sempurna. Termasuk saya juga belum jadi sempurna buat kamu. Tapi, Apa ya bilangnya? Ini gue jadi serius nih. Ya, terima kasih untuk selalu menemani aja sih. Love you. Terima kasih sih. Terima kasih. Udah mau menerima saya. Mau menerima saya. Mau menerima gue. Mau menerima aku gitu terhadap semua orang yang gue sayangin. Teruslah menjadi seperti ini. Kita bertukar rasa. Kita berbalut dengan cinta dan kasih sayang. Kita support satu sama lain. Kita back up satu sama lain. Dengan rasa sayang dan rasa cinta. Menurut gue, Semua hal itu tidak akan menjadi sulit. Karena kita lapisi dan kita kemas dengan rasa sayang dan rasa kasih. Yang terus setiap harinya kita berikan satu sama lain. Kalau buat mama, Mau bilang makasih. Makasih banyak. Udah jadi mama yang super hebat. Jadi mama yang super kuat. Yang selalu ngalah. Yang selalu ngajarin aku untuk... Apa ya? Selalu ngajarin aku buat... Apa ya? Turunin ego kita gitu buat orang yang kita sayang. Nggak peduli gimana perasaan kita. Yang penting dia bahagia. Yang penting dia seneng. Nggak peduli seberapa kita capek. Seberapa kita pusing. Yang penting dia dapetin apa yang dia mau. Tuh. Makasih udah jadi sosok ibu. Sosok perempuan yang selalu menginspirasi aku. Ngajarin aku. Pokoknya segala-galanya aku seneng banget. Bisa punya mama kayak mama. Aku seneng bisa dititipin sama mama. Dan bisa lahir dari rahim seorang perempuan yang super hebat kayak kamu. Kamu nggak perlu banding-bandingin diri kamu. Nggak perlu banding-bandingin aku juga sama anak-anak lain gitu. Kayak maksudnya banding-bandingin dalam hal yang kayak nyalahin diri kamu. Nggak perlu. Kamu udah jadi perempuan yang sangat hebat. Sangat amat hebat. Dan akan selalu jadi yang terhebat buat aku. Buat mama papa. Aku sayang kalian. Hari Valentine atau yang sering disebut juga Saint Valentine adalah hari di mana kita mengungkapkan kesayang kita kepada orang yang tersayang. Bentuknya macam-macam. Bisa berupa ucapan atau hadiah. Nah, hari Valentine ini biasanya dilakukan setiap tanggal 14 Februari. Berdasarkan sejarahnya, perayaan hari Valentine berawal dari Festival Romawi Luberkalia yang dilakukan setiap pertengahan Februari. Perayaan Valentine juga dilakukan di Indonesia. Seringnya momen ini dijadikan sebagai momen menebar kesayang atau bertukar kado. Nah, yuk terus. Tapi yang perlu diingat, untuk menebar kesayang ini nggak terpatok cuma satu hari aja. Kita bisa melakukannya setiap hari. So, stay healthy and see you on top. Sub indo by broth3rmax